Tidak memiliki uang untuk membayar ambulan, seorang ayah di Palangkaraya membawa jenazah putranya yang masih bayi dengan motor. Video tersebut viral di media sosial. Inilah video saat Asmudin, warga Palangkaraya yang menggendong jenazah bayinya, viral di media sosial. Asmudin terpaksa membawa jenazah bayinya dengan motor, lantaran tidak memiliki uang untuk membayar ambulan. Sebelumnya, putra pertamanya tersebut dirawat di rumah sakit umum daerah dokter Doris Silvanus Palangkaraya dengan diagnosa sesak nafas dan infeksi bagian dalam. Menurut RSUD, dokter Doris Silvanus Palangkaraya, pihaknya telah menawarkan fasilitas mobil ambulans untuk membawa jenazah bayi, namun ditolak keluarga. Kalau kami tadi sudah menanyakan kepada staf, ternyata memang sudah ditawarkan untuk fasilitasi dari ambulan, namun keluarga menolak, nanti itu pasalahnya. Bukan kami mengabaikan untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Apabila nanti memeruhkan bantuan, tolong sampaikan saja, tapi kami akan meminta disiapkan surat keterangan tidak mampu setelah pemakaman. Nanti akan dibantu oleh rumah sakit. Pas cah video tersebut viral, bantuan pun berdatangan dari berbagai pihak untuk asmudin dan keluarga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan.